Tahu-tahu pembangunan pasar belum terlaksana. Dengan ini kami mohon supaya memperhatikan pasar kami ini. Sebab waktu peresmiannya bulan Mart tahun 2021, Bang Gubernur Janji ini serta saya dibangun kira-kira kurang lebih 18 bulan, 1,5 tahun. Kenyataannya pasar ini begini. Kebongkar proyek Anies mangkrak bertahun-tahun, Heru Budi lagi yang beresin warisan masalah tinggalan Anies. Gini kok maunya Presnis? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena memang kita harus punya calon-calon Presiden 2024 yang terbaik kan? Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Halo, kembali lagi dengan saya, Indra Caniago, di channel Youtube TV Jurnal. Baca pres Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, Anies Baswedan, yang siap untuk bertarung dalam Bill Press 2024. Tetapi sayangnya, Anies tidak berpikir lebih jauh. Anies Baswedan bukan Jokowi yang segudang prestasi. Menurut saya, sewaktu Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta dulu, tidak ada terobosan epik yang dilakukan oleh sosok Anies. Bahkan, sejumlah janji kampanyenya kala itu juga masih mangkrak. Berbicara soal mangkrak, Anies meninggalkan warisan mangkrak itu untuk penjabat selanjutnya yang mengisi posisinya saat ini, yaitu PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budiartono. Salah satunya seperti proyek revitalisasi pasar Senin Blok 6, Jakarta Pusat, yang jadi sorotan karena dibiarkan mangkrak selama bertahun-tahun. Padahal proyek ini sudah dimulai sejak 2018 lalu, saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Beberapa tahun kemudian, pada 2021 lalu, proyek ini dilanjutkan kembali. Pengerjaan kembali proyek ini diawali dengan prosesi peletakan batu pertama yang didatangi langsung oleh Anies pada 10 Maret 2021 lalu. Kala itu, ia mengatakan revitalisasi area Blok 6, Pasar Senin direncanakan selesai pada kuartal kedua, April sampai Juni 2022. Namun, berdasarkan pengakuan para pedagang proyek ini, kembali mangkrak kurang dari 2 bulan usai peletakan batu pertama sampai hari ini. Kemudian, mengenai permasalahan banjir yang tak kunjung selesai. Masalah banjir yang setiap tahun terjadi, bahkan setiap tahunnya tidak ada perubahan, malah hanya tambah parah. Janji kampanye Anies lainnya, yaitu naturalisasi sungai, juga sempat dipertanyakan realisasinya. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu kubu yang gencar mengkritisi pemerintah provinsi DKI Jakarta terkait program pengendalian banjir waktu itu. Berkaitan dengan permasalahan banjir di Jakarta itu, sepertinya proyek kawasan Kali Jeliwong sangat berpengaruh. Karena menurut pernyataan RI1 yang pernah beberapa kali menyindir mengenai 6 tahun program penanganan banjir berhenti. Karena pembebasan lahan yang sangat diperlukan, malah terkesan dibiarkan oleh Anies Baswedak yang bersikap masa bodoh plus pura-pura gak mau tahu akan kebutuhan mendesak ini. Alhasil, sampai saat Anies Lemserpun, proyek sodetan Kali Jeliwong juga tidak kelar. Sampai akhirnya PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang menyelesaikannya dan membuat bangga Menteri PUPR Basuki Hademulyono serta Presiden Jokowi Dodo. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan kunci suksesnya dalam menyelesaikan pembangunan sodetan yang disebut Presiden Jokowi, sudah mangkrak selama 6 tahun terakhir serta menuai pujian dari Presiden Jokowi Dodo itu. Heru Budi mengatakan, saya berterima kasih kepada warga di sekitar itu yang sudah mau pindah sebagian ke rumah susun. Ini demi kementingan program Jakarta. Jadi, intinya itu support dan partisipasi masyarakat yang baik. Sambungnya. Pada era Anies Baswedan dulu, saat masih menjabat, Anies bersikeras untuk melakukan naturalisasi, alih-alih normalisasi sungai yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Tapi nyatanya, hingga kini naturalisasi sungai ala Anies sama sekali belum terrealisasi. Kemudian selain banjir, ada sampah dan kemacetan yang juga belum terselesaikan. Selain itu, ada program Anies soal DP 0 rupiah pun masih belum beres. Padahal program ini menjadi prima dona dalam janji politiknya saat kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Begitulah kalau tidak sinkron antara kata hati dan ucapan. Sebetulnya banyak fakta yang membuktikan kalau Anies memang tidak becus atasi masalah. 5 tahun hanya menjual janji manis, selama itu pula kerjaan receh, hasilnya receh, ngelesnya juara dunia. Wakil gubernur dijadikan bumper menghalau serangan kritikan publik. Dengan terbongkarnya proyek era Anies yang mangkrak ini membuktikan bahwa ia hanya pandai menebar janji-janji manis. Bahkan warisan-warisan masalah peninggalan Anies Baswedan harus diberesin oleh PJ Heru Budiartono. Jadi kayak gini, yakin maunya pres? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Ya, ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Heru Budi lagi-lagi memberikan tindakan tegas pada pejabat bawahan Anies Baswedan yang tidak bisa bekerja. Kini, Heru merombak Direktur Utama Perumda Sarana Jaya sebagai upaya memperbaiki manajemen Pemprov DKI. Tapi semua pihak bisa mengendus. Ini adalah bagian dari upaya pejabat gubernur Heru Budiartono memberesi cucian kotor dan peninggalan tumpukan masalah yang ditinggalkan Anies. Itulah Anies Baswedan, orang yang selalu pandai memutar-mutar kalimat. Akhirnya dulu pernah dikatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah ahli menata kata, tapi sama sekali tidak ahli menata kota. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniago di channel TV Jurnal. Tegas, Heru Budi copot di rut perumda Pasar Jaya yang diangkat era Anies Baswedan? Rombak total pak, bersihkan antek-antek wan abut. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budiartono, kembali melakukan perombakan pada jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI. Kali ini, Heru mencopot Direktur Utama Perumda Sarana Jaya, Tri Prasetya, sejak Jumat 28 Juli. Tri merupakan dirut Pasar Jaya yang diangkat eks-gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sejak 16 Juli 2022 lalu. Sebelum menjabat dirut Pasar Jaya, Tri, merupakan operasional General Manager PT Sumber Alvaria Tri Jaya TBK atau Alfamar. Sebelum dicopot, Pasar Jaya sempat debohkan dengan pemberitaan mengenai blok K Pasar Tanah Abang yang menjadi sarang preman. Bahkan, sempat ada dugaan lokasi itu menjadi tempat penyalahgunaan narkoboy. Hingga akhirnya, Pasar Jaya berencana melakukan revitalisasi agar kawasan blok K yang terbengkalai bisa kembali dioperasionalkan. Namun, belum diketahui apakah ada kaitannya masalah blok K Pasar Tanah Abang ini dengan pencopotan terhadap Tri. Sebagai pengganti Tri, Heru mengangkat Agus Himawan menjadi dirut Pasar Jaya. Kepala Sekretariat Presiden itu juga mengganti posisi Direktur Administrasi dan Umum Pasar Jaya. Selain itu, Heru Budi juga mengangkat Mardani Nasir sebagai Sekretaris Dewan Pengawas atau Dewas. Menggantikan Erdui Murti Nur Cahya sebagai perwakilan Pemprov DKI, Asisten Pemerintahan Sedda Provinsi DKI Jakarta. Juga diangkat Sikit Wijatmoko sebagai anggota Dewas, menggantikan Mardani Nasir. Nasruddin menyebut perombakan jajaran direksi dan dewas ini telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nasruddin pun berharap jajaran direksi dan dewas perunda Pasar Jaya yang baru dilantik dapat berkontribusi positif untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik. Banyaknya preman dan kini menjadi sarang pengguna narkoboy bisa jadi akibat kepemimpinan Anis yang kurang tegas dan pemilihan pejabat yang kurang tegas. Tentu kita ingat, ketika DKI Jakarta dipimpin Ahok, preman yang merasa punya backing langsung dihajar. Karena bagi Ahok, itu tidak berlaku. Sebagai gubernur yang punya tanggung jawab agar Jakarta menjadi kota yang nyaman dan indah ditempati, terus saja digalakan. Untuk itu, banyak yang antusias. Apalagi kantor balikota menjadi sering ramai dengan berbagai curhat warga. Disinilah terlihat jelas keberpihakan Ahok pada rakyat. BTP kerap kali mendengar keluhan warga, lalu dengan solusi tepat pun dieksekusi. Di era Anis Baswedan, balai kota ditutup rapat. Pemilihan pejabat hanya lingkup orang-orang terdekat, hanya sebagai utang budi. Tidak dipilih karena prestasi atau kemampuan. Akibatnya, banyak kekerasan merajalela. Tapi kini, era itu hilang. Heru Budi langsung turun tangan dengan merombak jajarannya yang kurang tegas. Sebenarnya, pergantian pemimpin yang berlanjut dengan perombakan manajemen dan mengganti anak buah yang gak becus adalah hal yang biasa dalam suatu struktur perusahaan, lembaga, atau dalam urusan politik yang bisa berupa kelembagaan di bawah wewenang kepala daerah. Buat yang diperhentikan, tentu saja ada alasan yang menyertai. Mulai dari yang logis, absurd, hingga yang tak masuk akal. Pemimpin yang buruk biasanya merombak jajaran di bawah wewenangnya karena faktor like and dislike yang bisa sangat subjektif seperti yang kerap terjadi jika pergantian pemimpin beraroma balas dendam. Perombakan ini tentu sebagai bentuk langkah bagus untuk DKI Jakarta, termasuk memberi kesempatan bagi Heru buat mengungkap seandainya ada ketidakberesan selama Anis menjabat, termasuk hal-hal yang diduga berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum. Semoga Pak Heru tanpa sungkan bisa segera mengungkap kepada publik biar pada tahu dan semakin jelas segala sesuatunya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?